Kamis Didiari, Sapul PP dan Damkar Kabupaten Lebong merazia sejumlah warung remang-remang dan tempat hiburan malam yang masih beroperasi di Kabupaten Lebong. Khususnya wilayah Lebong Selatan, petugas mendatangi dua lokasi berbeda, alhasil mendapati aktivitas hiburan malam meski tanpa izin dari pemerintah Kabupaten Lebong. Petugas pun kemudian mendata pekerja yang diduga kuat menyediakan layanan prostitusi dan meminta keterangan pemilik. Karena penyidik, PNS Sapul PP akan melakukan proses hukum dari lokasi razia petugas mengamankan dua jerigen besar tua. Kepala Sapul PP dan Damkar Kabupaten Lebong, Andrian Ari Setiawan mengatakan, pihaknya akan terus menggelar razia demi menjaga kondusivitas. Pihaknya juga melakukan penutupan paksa warung yang tidak memiliki izin. Tadi malam kita lakukan operasi talantibum di wilayah Kecamatan Lebong Selatan, alhasil target operasi kita memang tadi malam adalah kafe ataupun warung remang-remang. Berdasarkan laporan dari masyarakat setempat memang sudah berdasarkan. Karena ada beberapa suami dari warga di situ jarang pulang ke rumah. Alhasil berdasarkan surat itu kami lakukan laksanakan operasi dan kami amankan tadi malam.